TRIO CALON PENYERANG TINAS INDENISIA U23 DC GAMES 2023 ASUAN INDRA SHAFRI Salah satu agenda terdekat Timnas Indonesia yakni Ajang SEA Games 2023 yang keberlangsung bulan Mei di Kamboja. PSSI telah menunjuk Indra Shafri sebagai nakoda skuad Timnas Indonesia U23 di Ajang Pesta Olahragas Asia Tenggara tersebut. Tentu ditunjukkan Indra Shafri bukan tanpa alasan. Mengingat sosok yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI tersebut kerap menukangi Timnas Indonesia kelompok umur. Kena tidak demikian terdapat tiga calon penyerang Timnas Indonesia U23 yang memungkinkan akan dibawa Indra Shafri ke Kamboja. Berikut 3 TRIO LINI DEPAN SKUAD GARUDA UNTU SEA Games 2021 Yang pertama Egy Maulana Fikri Egy Maulana Fikri bisa masuk proyeksi Indra Shafri untuk SEA Games 2023 Kamboja. Pemain kelahiran tahun 2000 yang baru saja bergabung dengan Dewa Wineti tersebut tentunya tidak asing lagi dengan gaya dan cara bermain Indra Shafri. Mengingat ia pernah menjadi didikannya di Timnas Indonesia U19. Yang kedua Witan Sulaiman Pemain Anyar Persija Jakarta ini tentu bisa menjadi pilihan utama di lini serang Timnas Indonesia U23. Indra Shafri sangat mengenal cara bermain Witan. Di sisi lain pemain kelahiran tahun 2001 tersebut juga pernah menjadi anak didik Indra Shafri di Timnas Indonesia U19. Yang ketiga Ramadhan Sanata Pemain muda kelahiran 2002 ini kerap mendapat panggilan Sintayong ke Timnas Indonesia. Bahkan saat ini penyerang PSM Makassar sedang gacor-gacornya. Sejauh ini dia berhasil menjelaskan 6 gol dan 1 asis dari 11 pertandingan yang telah ia lakoni di BRI Liga 1 2022-2023. Selain nama-nama tersebut, sebenarnya Indra Shafri masih memiliki sejumlah nama yang bisa dijadikan opsi untuk lini serang Timnas Indonesia U23. Seperti halnya Irfan Jauhari, Titan Agung, Sadam Gafar, Muhammad Supriyadi, atau Bagus Kavi. Layak menantikan siapakah jadi pilihan pemain Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023. Arkan Kaka punya catatan yang istimewa untuk pemain yang baru berusia 15 tahun. Arkan Kaka mendapat panggilan membela Timnas Indonesia U20 dan promosi ke Tim Senior Persis Solo. Arkan Kaka menjadi salah satu pemain Persis Yacht Akademi yang mendapat kesempatan untuk berlatih dengan para seniornya. Bahkan namanya sudah didaftarkan Laskar Sambirnya untuk putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Kesempatan ini tentu sangat berharga bagi striker yang masih berusia 15 tahun. Sebab dia bisa menimba ilmu dari seniornya sebelum mengikuti pemusatan latihan TSI Timnas Indonesia U20. Sebelum dipanggil Timnas Indonesia U20, striker kelahiran belitar Jawa Timur itu memang lebih banyak bermain bersama Timnas Indonesia U16 Aswan Bimas Sakti. Terutama pada Piala FF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17 2023. Dari pengamatan asisten pelatih Persis Solo, Rasiman, Arkan Kaka masih memiliki sejumlah catatan yang perlu diperhatikan. Sebab ia memang masih terlampau mudah untuk berlatih bersama Timnas Senior. Rasiman mengatakan, hal ini tak lepas dari pembedaan situasi latihan antara Timnas Senior dengan Junior. Akan tetapi striker yang mencetak 7 gol di kualifikasi Piala Asia U17 2023 itu sudah mulai bisa beradaptasi. Rasisman menjelaskan, Arkan Kaka masih membutuhkan sejumlah modal yang untuk bisa terus berkembang dengan baik hingga menembus Tim Senior Laskas Ramirnyawa. Setidaknya ada dua hal yang harus dimiliki yakni keinginan untuk belajar dan kemampuan beradaptasi. Menurut pelatih berusia 49 tahun itu, dua hal tersebut adalah keharusan paling penting bagi para pemain muda. Itu merupakan langkah paling krusial bagi pembinaan. 80% pemain gagal karena kurang hal tersebut. Itu bukan sekedar faktor teknik, fisik, dan taktik, tetapi juga mental dari pemain. Kata pelatih berusia 49 tahun tersebut. Darah sepak bola memang mengalir kental dari Arkan Kaka. Pasalnya, dia merupakan anak dari mantan pemain Timnas Indonesia, Purwanto Suwondo. Potensi besar yang memiliki pemain kelahiran 2 September 2007 ini memang sudah terlihat bersama Timnas Indonesia UO16 pada Piala FF UO16 2022 lalu. Dari lima laga, ia mampu mencetak dua gol dan membuat tim Asun Bimasati naik ke video mujuara. Padahal ketika itu ia menjadi pemain termuda karena baru menginjak 14 tahun. Layak menantikan aksi Arkan Kaka bersama Timnas Indonesia UO20, Asuhan Sintayong. Sintayong kabarnya tidak tahu kalau Indra Safri ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia UO23 untuk SEA Games 2023. PSSI belum berkomunikasi. Pengangkatan direktur teknik PSSI itu sebagai arsitek Garuda Muda. Witan Sulaiman dan kawan-kawan akan kembali merasakan sentuhan Indra Safri pada SEA Games 2023. Indra merupakan pelatih yang sebelumnya akrab menyumbang medali untuk Timnas Indonesia kelompok umur. Ini dilakukan karena Sintayong difokuskan pada Piala Asia dan Piala Dunia UO20 2023. Namun Sintayong tidak tahu menahu soal keputusan itu. Itu disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Menurutnya penunjukan Indra juga bukan rekomendasi dari pelatih asal Kota. Terima kasih telah menonton!